Sekitar separuh pemilih PDI perjuangan mencoblos paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Hal ini merujuk pada hasil analisis terhadap survei pasca pencoblosan yang dilakukan Litbang Kompas Rabu 14 Februari 2024. Diketahui ada sebanyak 54,9% pemilih PDIP mencoblos Ganjar Mahfud. Kondisi ini dinilai bahwa pemilih PDIP belum sepenuhnya menerima paslon nomor urut 3 tersebut. Hal ini disampaikan oleh peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, Kamis 15 Februari 2024. Menurut analisis Litbang Kompas, pengaruh Presiden Jokowi jadi faktor yang memecah dukungan pemilih PDIP. Dari temuan survei pasca pencoblosan, faktor Jokowi terbukti ikut jadi penentu unggulnya paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Hal itu pun rekam dari hasil hitung cepat atau quick count Litbang Kompas. Sementara suara Prabowo-Gibran banyak disumbangkan oleh pemilih Gerindra yang tak lain partai pimpinan Prabowo. Sebanyak 87,6% pemilih Gerindra menjatuhkan pilihan ke Prabowo-Gibran. Survei pasca pencoblosan ini dilakukan Litbang Kompas melalui wawancara tetap muka pada 14 Februari 2024. Survei ini melibatkan 7.863 responden yang dipilih secara ajak di 38 provinsi di Indonesia. Survei menggunakan metode pencuplikan sistematis proporsional bertingkat. Metode ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error lebih kurang 1,11%. Survei ini dipiayai sepenuhnya oleh harian kompas. Terima kasih telah menonton!